Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Aura Gizela. Vaksinasi booster kedua mulai dilaksanakan Dinas Kesehatan Kelungkung. Yang menjadi sasaran pertama adalah para tenaga kesehatan, baik yang bertugas di puskesmas maupun rumah sakit. Mereka berjumlah 2.095 orang. Untuk pelaksanaan vaksinasi booster kedua ini, Dinas Kesehatan Kelungkung menyiapkan 100 vial vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Kelungkung, Dr. Nima D. Adi Suwapatni mengatakan pihaknya menyiapkan 100 vial vaksin. Pelaksanaannya tergantung ketersediaan vaksin. Vaksinasi booster kedua untuk nakes akan dilakukan di masing-masing puskesmas, tempat mereka bertugas dan juga rumah sakit. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrian panjang dan juga pelayanan masyarakat di masing-masing puskesmas dan rumah sakit tetap berjalan. Mengenai perkembangan vaksinasi booster pertama, Kadis Kes menyampaikan, mengacu pada data manual capen sejatinya sudah menyentuh angka 98%, hanya saja jika dilihat dari aplikasi capennya yang sudah ter-input baru di angka 70%. Adanya ketimpangan data tersebut disebabkan oleh sistem data yang di-input belum tentu serta merta masuk dan muncul di aplikasi. Yang dibekai acuan oleh pemerintah adalah data di aplikasinya. Yang menambahkan, tidak mungkin menolak orang yang vaksin meski dari luar Kabupaten Kelunggung, baik mereka tinggal sementara. Yang penting orang tersebut punya KTP, maka tetap akan kita layani. Sriwiat Nyane, Denpos. Berita terkini bersama Minyak Apun Gadapati, Usada Pali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel PaliTV at News PaliTV. Tetaplah bersama PaliTV, Salam Indonesia. Terima kasih telah menonton!